Pemilu 2014 memang masih setahun lagi, tapi Farhad Abbas, politisi sekaligus pengacara ini, sudah membuat ancang-ancang. Sebuah baliho besar bertuliskan Farhad Abbas, capres muda, terpampang di sejumlah jalan di ibu kota. Seperti tidak mau kalah dengan lainnya, suami dari penyanyi melankolis Nia Daniyati ini memproklamirkan keinginannya itu. Lewat baliho yang ia pasang, seperti yang ada di jalan mampang perapatan Jakarta Selatan ini. Presiden Republik Indonesia wajib sumpah pocong agar tidak korupsi dan tidak KKN. Dari kata-katanya saja memang sudah menuai sensasi nih, baliho, Farhad Abbas yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden. Genderan demokrasi untuk pemilihan presiden 2014 memang belum ramai digunyikan. Namun seorang Farhad Abbas sudah menerapu genderan sensasinya dengan mempromosikan diri menjadi calon presiden di 2014 mendatang. Lalu apa tanggapan sejuta warga dengan baliho tersebut? Iya, berlalu sepahat sih perlu cari sensasi aja biar supaya makin tenar, jadi jobnya makin lancar. Sebenarnya sih sah-sah aja, siapa aja boleh nyalonin diri jadi presiden. Cuman ya balik lagi tergantung dari kualifikasi orang yang nyalonin diri itu. Kalau menurut saya sih nggak pantas ya, karena dari pengalaman politiknya pun kayaknya dia masih nol. Kemudian dari celetukan-celetukannya juga mungkin itu tidak pantas untuk menjadi calon presiden ya. Meski mendapat kritik yang tidak enak, namun Farhad justru jumawa dengan niatnya itu. Ia pun yakin bisa sukses mewujudkan mimpinya menjadi seorang presiden. Padahal belum ada kejelasan dari partai mana ia akan diusung. Saya memandang diri saya dengan segala kerendahan hati saya. Saya tidak mengatakan diri saya sempurna dan hebat sekali sehingga saya maju sebagai calon presiden. Tapi saya melihat orang-orang yang memegang amanah kita ini nggak benar semua. Dan sudah salah arah, salah kaprah. Jadi menurut saya, saya lebih hebat dibanding cara pemikiran-pemikiran mereka. Sudah menjadi rahasia umum, kampanye membutuhkan modal yang besar. Selain itu, dukungan politik dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Lalu bisakah seorang Farhad Abbas mewujudkan keinginannya itu? Kita lihat saja nanti. Efririzki dari Asyatri Jakarta.